Alhamdulillah Bagaimana kita mampu merubah setiap Kenikmatan menjadi sebuah Ketaatan di jalan Allah Kalaulah syukur kita hanya mengucapkan Tahmid tentulah itu mudah Dan tentulah itu gampang Tapi tentunya kita paham bahwasannya Syukur itu tidak hanya terbatas Ketika kita mengucapkan tahmid Tetapi betul-betul siapapun Mereka yang ditambahkan oleh Allah satu kenikmatan Harusnya dia menambah dengan satu Ketaatan itulah yang paling berat Di dalam kita bersyukur kepada Allah Yang mungkin selama ini kita pandang Dan kita anggap syukur itu gampang Padahal sejatinya syukur itu sama Beratnya sebagaimana sabar Makanya tak menghirankan kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan Salah satu dikirnya beliau Salah satu dikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi yaitu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolonglah aku Senantiasa bertikir kepadamu Bersyukur kepadamu Dan selalu beribadah yang benar Kepadamu Disitu kita menjumpai Nabi meminta pertolongan Dari Rab yang menguasai alam semesta Supaya beliau diberikan kekuatan Untuk bersyukur Dan tentunya Kalau lah sampai setingkat Nabi Meminta tolong Supaya diberikan sifat syukur Berarti kita harus faham Itu merupakan bagian dari penjelasan Nabi Bahwasannya syukur itu berat dan sulit Tetapi siapapun hari ini Yang sedang diberikan ke lapangan Semoga kita diberikan oleh Allah Sifat kesyukuran Atas nikmat yang kita peroleh Semoga Semua kenikmatan Semua fasilitas yang kita dapatkan Kita cicipi pada kehidupan ini Tidak berubah menjadi tragedi Di akhirat ketika kita Merubah kenikmatan menjadi ketaatan Kepada Allah kita bersyukur Kepada Allah kita bersabar Pada kehidupan kita Dan semoga kita senantiasa Ditolong oleh Allah Dalam setiap langkah kehidupan kita Rahmatnya menyelimuti kehidupan kita Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Senantiasa kita mampu Memegang ilmu pada zaman fitnah ini Dan semoga Semua ikhtiar dan semua yang kita lakukan Ketika bersyukur dan bersabar Bermuara kepada puncak harapan kita Selaku manusia Yaitu adalah keridaan Allah Dan kecintaan Allah Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita bersabar Dalam urusan kehidupan kita Seluruh keluarga Islam Adina yang semoga Allah rahmati Dan Allah berkahi Tentunya kita faham Para ulama menerangkan kepada kita Bahwasannya kondisi hati Terbagi menjadi tiga sifat Yang pertama ada kondisi hati yang mati Yang kedua ada kondisi hati yang sakit Dan yang ketiga ada kondisi yang sehat Kondisi hati yang mati adalah Kondisi hatinya orang-orang kafir Yang mereka tidak mengenal Apa yang hak dan apa yang benar Tidak mengenal apa itu iman Apa itu kesyirikan Maka merekalah pemilik hati yang mati Yang sama sekali tidak bermanfaat Segala petunjuk yang diberikan kepada mereka Karena perangkat untuk mengenali kebenaran itu Tidak mereka miliki ketika hati mereka mati Termasuk diantara pemilik hati yang mati Adalah orang munafik Yang mereka senantiasa membenci kepada Islam Walaupun lohirnya itu adalah Islam Mereka juga pemilik hati yang mati Yang mana muara pada pemilik hati yang mati Tidak ada tempatnya Kecuali kemurkaan dari Allah pada kehidupan di dunia Dengan Allah biarkan mereka untuk terus berbuat Hal-hal yang melampaui batas Supaya Allah memberikan antap yang lebih pada kehidupan di akhirat Belum lagi apa yang mereka dapatkan di akhirat Ketika menemukan antap yang pedih Disebabkan hati yang mati Selalu menonton manusia Menuju kepada apa yang Allah murkai Ada hati yang kedua Yaitu hati yang sakit Hati yang sakit ini hati yang terletak Di antara posisi hati yang sehat Dan hati yang mati Terkadang dia bisa merespon kebaikan Terkadang tidak mampu merespon kebaikan Kadang-kadang dia mampu merasakan kenikmatan dalam ketaatan Terkadang hilang dan menguap kenikmatan dalam ketaatan dan ibadah Inilah yang disebut dengan hati yang sakit Di mana hati yang sakit ini terbagi manusia menjadi dua Kata para ulama Ada yang sadar kondisi hatinya ketika sakit Lalu dia berupaya untuk menyembuhkan hatinya Menuju kepada hati yang sehat Ada yang tidak peduli dengan hatinya yang sakit Akhirnya terperosok kepada hati yang mati Karena banyak hati yang mati Salah satunya karena membiarkan hatinya sakit Dan tidak mendapatkan perawatan secara intensif oleh pelakunya dan empunya Dan akhirnya menjadikan hatinya mati Dan kemudian yang ketiga Yaitu adalah hati yang sehat Adalah hati yang senantiasa istiqamah Konsisten Melakukan ketaatan kepada Allah Merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah Tidak ada yang dia rasakan Kecuali melakukan perkara yang Allah cintai Sampai dia mendapatkan khusnul khatimah Dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat Maka inilah pemilik hati yang disebut dengan hati yang hidup Dan pemilik hati yang hidup dan hati yang sehat ini adalah para nabi dan para rasul Rata-rata kaum muslimin pemilik hati yang sakit Kadang kita merasakan ketaatan Kadang kita ingin mencicipi dosa dan kemaksiatan Kadang kita ingin bertawabat kepada Allah Kadang kita tidak peduli dengan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan Maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan kondisi hati yang sakit Dan kita sadar bahwasannya pemilik hati yang sakit tadi kita sampaikan ada dua Ada yang melakukan perawatan intensif untuk merawat hatinya Supaya hatinya bisa sembuh dan menjadi hati yang sehat dan hati yang hidup Ada yang tidak peduli dengan hatinya Dan tidak memberikan perawatan intensif untuk hatinya Sampai akibatnya bisa menyebabkan kondisi hatinya itu mati Dan inilah yang menjadikan kita kalau kita mulai mawas diri Bahwasannya mungkin hati kita ini hati yang sakit Kadang kita merasakan ketaatan Kadang kita merasakan nikmatnya ibadah Tapi terkadang kenikmatan itu hilang Kadang-kadang kita ingin bertobat dan menyesali dosa-dosa kita Kadang-kadang kita tidak peduli dengan dosa-dosa kita Kalau kita termasuk pada kategori pemilik hati yang sakit Inilah yang kita harus lakukan ketika kita harus memberikan perawatan intensif Kepada hati yang sakit Supaya hati yang sakit tidak sampai terprosok kepada hati yang mati Dan para ulama lalu mengatakan Apa perawatan intensif untuk menjaga dan memberikan kesehatan pada hati yang sakit Salah satunya adalah membicarakan tentang tema kematian Harus betul-betul mengisi pikirannya Mengisi jiwanya Karena membicarakan kematian itu merupakan salah satu suplemen Yang bisa menjaga hati kita Supaya hati kita berangsur-angsur pulih Dan menjadi hati yang hidup dan hati yang sehat Ketika kita terus membayangkan kematian yang ada dalam kehidupan kita Dan membayangkan kematian yang pasti akan menjumpai kita Dan mengembalikan kita kepada alam pertemuan Alam persaksian yaitu adalah hari kematian Inilah yang menjadikan mungkin kita banyak bertanya Ustadz kenapa kita harus membahas kitab Atadkirah Tidaklah kita membahas kitab Atadkirah Tidaklah kita membahas kitab ini Kecuali kita membahas kitab ini Karena kita sadar kita ini pemilik hati yang sering sakit Kita ingin memberikan perawatan intensif kepada hati kita Salah satu perawatan intensif memberikan suplemen kepada hati kita Membicarakan kematian Dan itulah yang menjadikan kita Membicarakan kitabnya Imam Al-Qurtubi Yaitu Atadkirah Li Ahwalil Mautah Yaitu peringatan tentang perkara akhirat dan perkara kematian Yang sejatinya perkara itu pasti akan datang Pasti perkara itu akan mempertemukan kita Dengan alam persaksian yaitu adalah kematian Dan tidak ada yang paling kita inginkan Kecuali adalah ketika hari itu tiba Ketika ajal itu sudah datang Semoga kita termasuk orang yang telah mempersiapkan Dengan persiapan ilmu dan persiapan amal Karena kelapangan urusan kita di akhirat Tidak akan kita dapatkan kecuali kita memiliki ilmu Dan memiliki kemudahan dalam amal Pada setiap ilmu yang telah kita pelajari Nah itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab Atadkirah Sekarang mari kita buka alaman 231 Sekarang disini kita akan membahas pada judul yang telah diberikan oleh Imam Al-Qurtabi Judulnya itu adalah bahwasannya Tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nagir Dan saya akan membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang itu Sembari nanti kita mencoba untuk mengambil sesuatu Atau mengambil satu poin yang penting dari hadis-hadis yang kita baca Dalam riwayat Bukhari Diterangkan dari Anas bin Malik Rasulullah itu bersabda Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah dimasukkan ke dalam alam kubur Dan teman-temannya yang tadi melayatnya sudah pergi meninggalkan dia Maka sempat orang yang diletakkan di dalam liang lahatnya itu Mendengar suara terompah dari para pelayatnya sebelum mereka keluar dari kamar Sebelum mereka keluar dari kuburan itu Maka kemudian datanglah dua malaikat Untuk menggantikan malaikat yang tadi membawa dia ke alam liang lahat Karena kita faham bahwasannya malaikat itu bersilih berganti Ketika mereka melaksanakan tugas mengiringi orang ketika meninggal dunia Mungkin sudah saya sampaikan Orang kalau meninggal dunia yang mencabutnya malaikat maut Yang membawa ruhnya bukan malaikat maut Kalau ruh itu adalah orang yang beriman Maka yang akan membawa ruhnya itu adalah malaikatur rahmah Dengan membawa kain kafan dan minyak wangi dari syurga Kalau yang dicabut itu orang kafir, orang dolim, orang munafik Maka sesungguhnya yang datang malaikatul adab Membawa dua barang pula Yang pertama yaitu pecut yang diambil dari api neraka Yang kedua kain kafan yang diambil dari bahan api neraka Maka dibawa sampai langit yang ketujuh Sampai kemudian dikembalikan lagi bertemu dengan jasadnya Ketika jasad itu dibawa ke liang lahat Setelah ketemu ruh dengan jasadnya di liang lahat Maka malaikat rohmah dan malaikatul adab Sudah selesai keperkerjaan mereka Langsung digantikan lagi dengan malaikat mungka dan nakir Malaikat rohkib dan atit kemana ustad? Malaikat rohkib dan atit sudah selesai Tutup buku Tepat ketika orang itu meninggal dunia Maka malaikat rohkib yang mencatat amal kebaikan kita Dan malaikat atit yang mencatat keburukan kita Tutup buku Lalu dia membawa catatan itu menuju kepada sisinya Allah Itu rapinya betul para malaikat itu Ketika mereka melaksanakan semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Dan rapinya betul para malaikat itu melaksanakan setiap amaran yang datang dari Allah Malaikat rohkib dan atit melaporkan Lalu menitipkan titipan itu Supaya nanti menjadi saksi dalam kehidupan manusia itu pada hari kiamat nanti Ada pun kemudian malaikatul rahmah atau malaikatul adab Membawa ruhnya sampai ketemu dengan jasadnya yang dibawa teman-temannya ke liang lahat Maka pada saat itulah ketika dia dibawa ke liang lahat Maka dia sempat mendengar suara terompah orang yang keluar dari kuburan Yang keluar terakhir kali dari kuburan itu dia sempat mendengar Malaikatul rahmah selesai tugasnya Maka digantikan oleh malaikat mungkah dan nagir Dan itu menunjukkan kerapian para malaikat melaksanakan amaran dari Allah Maka atahu malakani akan datang dua malaikat Dua malaikat itu adalah malaikat mungkah dan nagir faya kulani Maka dua malaikat itu berkata Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini Maka dihadapkan kepadanya seseorang yang kita kenal di dunia dengan nama Rasulullah Muhammad Akan dihadapkan ini dihadapkan ini para ulama berbeda-beda Dihadapkan tulisannya atau diperdengarkan kepadanya tentang nama Muhammad Maka setelah itu para malaikat itu berkata Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini Maka Maka sesungguhnya kalau dia yang ditanya orang yang beriman Yang betul-betul beriman Maka dia tahu bahwasannya itu adalah Rasulullah Karena keimanan itulah yang menjadi penyumbang terbesar Dia bisa menjawab bahwasannya itu adalah Muhammad Hambanya Allah dan Rasulnya Allah Setelah orang itu mampu menjawab Laki-laki tadi bahwasannya itu adalah Rasulullah Sebagaimana yang benar adanya itu adalah Muhammad Rasulullah Maka kemudian dua malaikat itu berkata Maka dua malaikat itu berkata Ini loh tempatmu di neraka Asalnya ini nih Maka sesungguhnya ketika ini tempatmu di neraka Karena kamu mengetahui tentang laki-laki ini adalah Muhammad Seorang hamba dan Rasulnya Allah Allah mengganti tempatmu di neraka dengan sebuah tempat dan bangkut di syurga Dan mereka kemudian melihat kedua tempat itu Artinya melihat syurga itu dengan begitu nyata Di sini kita menjumpai bahwasannya termasuk salah satu perkara Yang akan didapatkan menjadi tes Menjadi sebuah ujian bagi mereka ketika di dalam kubur itu adalah tentang bagaimana dia mengenal Rasulullah Jadi ini kemudian tentang sesuatu yang berat Tentang sesuatu ujian dalam kehidupan di akhirat Dan ternyata ujian kita nanti di akhirat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW Maka disinilah kita akhirnya faham Salah satu fakta tentang muka dan nakir Ialah mereka itu memperlihatkan Rasulullah untuk memberikan dan menguji pertanyaan di dalam kubur Dan itu yang kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik Saya bacakan lagi kemudian Kota Dah melanjutkan Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah Ada pun orang munafik dan kafir yang disebutkan oleh Rasulullah dua Ada pun orang munafik dan orang kafir Ya orang munafik yang lohirnya Islam Tetapi hatinya benci kepada Rasulullah Benci kepada Allah dan orang kafir Ketika ditanya tentang Rasulullah SAW Apa yang kamu katakan tentang orang ini Maka dia akan menjawab Saya tidak tahu Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang Maka sesungguhnya para malaikat itu berkata tegas dan keras kepada orang tersebut Kamu tidak tahu Kamu tidak membaca Lalu dia dipukul kepalanya dengan palu dari besi Sekali pukul Antara kedua telinganya Maka menjeritlah dia dengan jeritan yang terdengar oleh makhluk di sekelilingnya Semua makhluk itu mendengar Kecuali adalah jin dan manusia Disitulah kita mendapati dari berbagai macam hadis Itu dari riwayat Bukhari Kita juga menjumpai dari riwayatnya Ibnu Majah Kita juga menjumpai pula dalam riwayatnya Imam Tirmindi Dan berbagai macam riwayat yang lainnya Ternyata kita akan mendapati bahwasannya salah satu diantara perkara Yang betul-betul menjadi titik penekanan ketika manusia itu berada di dalam kuburnya Ketika mereka didatangi oleh muka dan akhir Maka sesungguhnya ujian pertanyaan tentang alam kubur itu Berkaitan bagaimana dia memandang Rasulullah SAW Makanya orang mu'min adalah orang yang mampu mengatakan Ini Muhammad Abdullah wa Rasuluhu Ini Muhammad seorang hamba dan Rasulnya Walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah Karena apa? Karena keimanan yang kita pupuk ketika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Itulah yang menjadikan orang itu mampu menjawab pertanyaan muka dan akhir Ketika muka dan akhir memperlihatkan ini siapa ini? Maka orang mu'min mengatakan itu Abdullah Wah itu adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluhu Dia itu seorang hamba dan dia seorang Rasul Ada pun orang munafik Yang pekerjaannya adalah membenci syariat Membenci apa yang disabdakan oleh Rasulullah Maka dia tidak mampu menjawab Dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya Dari penekanan pertanyaan di alam kubur Maka dia mengatakan La Adri Sampai malaikat itu begitu geram dan berkata Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah membaca dan tidak pernah mempelajarinya Dipukullah kepalanya antara kedua telinganya Sampai dia berteriak dan teriakan itu terdengar setiap makhluk kecuali jin dan manusia Berarti yang kita perhatikan disini Masya Allah ya Berarti berkaitan tentang apa yang baru saja kita baca Tentang riwayat Bukhari dari Anas bin Malik Riwayat Ibn Majah Riwayat Idrimindi Berarti sesungguhnya kedudukan kita di hadapan Rasulullah itu penting Ternyata mengikuti Nabi dalam kehidupan kita itu menjadi perkara yang penting Karena ternyata seseorang itu nanti akan diuji di dalam kuburnya Itu akan dipelihatkan dengan Rasulullah Siapapun mereka yang berhasil mencintai Nabi Berhasil mengikuti Nabi Mengimani Nabi pada kehidupannya Maka betul-betul dialah yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh muka dan akhir Tapi siapapun manusia yang mereka tidak ada komitmen untuk mengikuti Rasulullah Dan dia tidak ada komitmen untuk mengimani Rasulullah Dia adalah orang-orang yang sejatinya memiliki sifat kemunafikan Dan orang munafik tidak akan pernah mampu menjawab tentang Nabi ketika diperlihatkan kepadanya Sebagaimana dia di dunia dia tidak peduli tentang Rasulullah Dia tidak peduli tentang sunnah Nabinya Dia tidak sama sekali peduli tentang syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Maka sesungguhnya orang semacam ini Tidak akan pernah mengelang Rasulullah Dan itulah adab neraka Adab kubur itu dimulai Sejak ketika dia tidak mampu menjawab tentang siapa Nabi yang diperlihatkan kepadanya Masya Allah ya Makanya Masya Allah Kalau sudah berbicara tentang Rasulullah itu bicara tentang perkara besar Makanya Masya Allah ini Ini juga berkaitan tentang apa yang sedang terjadi hari ini Ketika ada orang yang berani untuk mencelah Rasulullah Menghinakan Rasulullah SAW Ini kemarin saya sudah sampaikan di Syamila Seris Tapi saya sampaikan di kajian Islam Madinah Orang kalau sudah mencelah Rasulullah dan menghina Rasulullah itu Pada dasarnya dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Dan dia tidak akan pernah ketika sudah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Dia tidak akan pernah menang Karena Allah itu sudah mempermaklumkan perang kepada siapapun yang menyakiti Rasul dan Nabinya Bukan hanya Rasulnya bukan hanya Nabinya Menyakiti walinya Allah saja akan mendapatkan permakluman perang dari Allah apalagi Nabi dan Rasulnya Allah itu pelindung bagi orang yang beriman Terlebih lagi kepada para Nabi dan para Rasulnya Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis kudsi yang difirmankan oleh Allah langsung Siapapun yang telah menyakiti waliku maka aku telah mempermaklumkan perang kepada mereka yang telah menyakiti waliku Kalau menyakiti walinya Allah saja Allah sudah mempermaklumkan perang Apalagi menyakiti Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai yaitu adalah Nabi Muhammad SAW Makanya Masya Allah tidak ada Nabi yang paling Allah cintai kecuali adalah Rasulullah Makanya kalau kita jumpai di dalam Al-Quran semua Nabi dipanggil oleh Allah dengan nama Rata-rata Nabi itu dipanggil oleh Allah dengan namanya Tapi kalau kita detail memperhatikan Quran Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad Allah tidak pernah memanggil dengan nama Kecuali dengan panggilan gelarnya sebagai seorang Nabi Kalaupun Allah memanggil nama disebutkan gelar setelahnya Maka itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi di hadapan Allah SWT Makanya Masya Allah ini merupakan masalah yang besar Makanya sampai ketika kita nanti di alam kubur itu Kita ini akan ditester Tester itu apa ya Akan dideteksi apakah kita ini selamat dari fitnah kubur dan tidak selamat itu Dengan kita diperlihatkan Kamu kenal gak? Mataku lufi hadar rojul Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini Orang yang mengimani Rasulullah Mencintai Rasulullah Maka mereka yang akan lancar untuk menjawab Hadha Muhammad Abdullahi wa Rasuluh Ini Muhammad Hambanya Allah dan Rasulnya Allah Dan yang dijadikan sebuah ujian dari pertanyaan yang mungkin akhir itu siapa? Yaitu adalah tentang Rasulullah untuk membuktikan kepada kita dan memberikan sebuah faedah penting bagi kehidupan kita Jangan main-main tentang seorang Nabi Muhammad SAW Makanya siapapun hari ini Yang mereka mencoba untuk mencela Rasulullah SAW Menghina Rasulullah SAW Sebagaimana yang saya tuliskan di salah satu caption Di salah satu sosial media Orang yang mencela Nabi itu Sebagaimana orang yang meludah kepada matahari Ludahnya tidak akan sampai ke matahari Kecuali ludah itu akan kembali kepada mereka yang meludah Dan tidak ada orang yang berurusan dengan Nabi ketika mereka mencela Rasul Baik ketika hidup ataupun ketika telah meninggal dunia Kecuali dia langsung mendapatkan permakluman perang dari Allah Dan peperangan di hadapan Allah itu peperangan yang mustahil untuk menjadi pemenangnya Makanya kita lihat salah satu Raja Persia Pernah ada yang merobek suratnya Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya Dan Allah merobek kerajaannya tidak selang delapan tahun Bagaimana kerajaan yang dia miliki itu sudah hilang Dari peta dunia Kita melihat bagaimana Abu Lahab ketika tangannya pernah dikibaskan begini Ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di atas bukit Kemudian Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya syirik kepada Allah Dan mengajak manusia kepada syurga Dengan beribadah yang murni kepada Allah Maka Abu Lahab itu melibaskan tangannya dan berkata Alihada jama' tanah ya Muhammad Apakah karena ini kamu ngumpulkan kami Tangan ini yang akhirnya berujung kepada sebuah adab yang pedih di neraka Ketika Allah menyampaikan Dan akhirnya matinya Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan Dia dilempari batu karena mengeluarkan bau yang busuk Dan tidak bisa dikuburkan secara normal dan manusiawi pada saat itu Bahkan Imam Nawawi pernah menyampaikan kepada kita Di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin Ada orang yang mencelah hadisnya Nabi Ketika ada salah satu hadisnya Rasulullah Kita disunahkan ketika bangun dari malam Sebelum wudhu disunahkan untuk mencuci tangan Sebelum kita berkumur-kumur dan melanjutkan aktivitas wudhu kita Maka ketika dia mendengar hadis itu Dia tolak hadis itu Lalu dia berkata Saya tidak akan pernah mencuci tangan saya Karena saya tahu kemana tangan saya di waktu malam Dia bermaksud mengucapkan itu Untuk merendahkan hadis Nabi SAW Dan apa yang terjadi Imam Nawawi mencatat orang tersebut Busuk tangannya, busuk pantatnya Sebelum dia meninggal dunia Kita mendapati bagaimana sebuah kisah Yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Ada seorang pendeta yang mencela Rasulullah Diterkam anjing Lalu kemudian anjing itu diikat lagi Lalu dia mencela kembali Rasulullah Dan anjing itu lepas kedua kalinya Dan menggigit leher pendeta Ketika habis dia itu berapi-api Untuk mencela Rasulullah Dan akhirnya mati dan rubuh Kejadian itu sampai disaksikan ribuan orang Sampai para ahli tarikh Ahli sejarah mengatakan Ada 40 ribu orang Yang akhirnya masuk Islam Ketika melihat kejadian itu langsung Ataupun yang mendengar kejadian itu Untuk menunjukkan kepada kita Bahwasannya Rasulullah itu begitu tinggi Kedudukannya Dan dia telah mendapatkan Dan beliau telah mendapatkan Garansi dari Allah Semasa hidupnya Dan semasa wafatnya Dan kita betul-betul harus ngerti Ketika kita baru belajar Tentang pertanyaan mungka dan akhir Dari tiga riwayat yang kita bacakan Tadi yang diwakili dalam riwayatnya Bukhari Ternyata sesungguhnya Rasulullah itu Menjadi salah satu pertanyaan Yang sangat ditekankan oleh mungka dan akhir Dan tidak ada yang bisa menjawab Tentang siapa laki-laki itu Dengan menjawab Muhammad Rasulullah Kecuali adalah orang-orang yang mencintai Nabi Dan melaksanakan kewajibannya Kepada Rasulullah SAW Sebagaimana Diperintahkan oleh Allah SWT Makanya Kalau boleh kita Memperdalam materi ini Berarti disinilah kita akhirnya memahami Sesungguhnya Posisi Rasulullah SAW itu besar Dalam kehidupan kita Makanya Jangan main-main ketika kita sudah Membicarakan Nabi itu Bukan karena kejadian di Perancis Kejadian Perancis ini Mungkin memberikan kepada kita Sebuah faedah yang banyak Salah satunya adalah Bagaimana kita mengevaluasi Untuk mengetahui Betapa besarnya Kedudukan Rasulullah SAW Dalam kehidupan kita Setidaknya Ada empat Keutamaan besar Yang kemudian Allah Sampaikan kepada kita Ketika kita Diperintahkan untuk Mengikuti Rasulullah SAW Supaya ketika kita Mengetahui Betapa besarnya Posisi Rasulullah Dalam kehidupan Jalan keimanan kita Kita mampu Memperhatikan kehidupan kita Untuk mencintai Rasulullah Karena sesungguhnya Kehidupan Barzah kita Dan kehidupan Kubur kita Ketika nanti Pasti kita ditanya Oleh muka dan akhir Maka sesungguhnya Salah satu penekanan Pertanyaan itu adalah Apakah kita Mengenal Siapa Muhammad Yang diperlihatkan Kepada kita Tidak ada yang bisa Menjawab pertanyaan itu Kecuali adalah Mereka yang telah Betul-betul Membuktikan Rasa cinta Dan imannya mereka Kepada Rasulullah SAW Apa itu Empat perkara Untuk mengetahui Betapa besarnya Kedudukan Rasulullah Dalam kehidupan kita Yang pertama Sesungguhnya Beriman kepada Rasulullah itu Berkaitan tentang Masa depan kita Di pengadilan Allah Dan berkaitan pula Itulah hal yang Berkaitan tentang Masa depan kita Di pengadilan Allah Tentunya kita harus Faham pada surat Al-Furqan Kita buka surat Al-Furqan Ayat yang ke-27 Allah menyampaikan Ayatnya diperlihatkan Pada surat Al-Furqan Ayat yang ke-27 Allah kemudian Menyampaikan kepada kita Sesungguhnya Orang-orang dolim Ketika pada hari Kiamat nanti Mereka itu Menggigit jari Jemari mereka Sembari mereka Menyesali perbuatan Mereka Dan mereka berkata Wahai dulunya Kami itu Ngikutin Rasulullah S.A.W. Ini menunjukkan Kepada kita Bahwasannya Masya Allah ya Ternyata urusan Rasulullah itu Berkaitan tentang Masa depan kita Di akhirat Masa depan kita Di akhirat itu Berkaitan tentang Bagaimana kita Di posisi Ketika mengikuti Petunjuk Mengimani Rasulullah S.A.W. Makanya Penyesalan manusia Penyesalan manusia Ketika mereka Di padang Masya itu apa Mereka itu Menggigit jari Jemari mereka Sebagaimana Yang Allah Sampaikan Dan mereka Berkata Cobalah dulu Kami Mengikutin Rasulullah Kenapa Penyesalan ini Yang mereka Sebutkan Dan Allah Dokumentasikan Dan abadikan Di dalam Al-Quran Karena semua Penyesalan yang Lainnya itu Akan tenggelam Dengan penyesalan Ketika mereka Baru tahu Ketika di akhirat Bahwasannya Tidak ada kerugian Yang paling besar Kecuali adalah Kerugian ketika Tidak mengikuti Rasul Makanya Orang yang Menyesal berzina Minum khamar Makan riba Itu semuanya Akan tenggelam Dengan penyesalan Yang lebih besar Apa penyesalan Yang lebih besar Ketika mereka Tidak mengikuti Rasul Itu membuktikan Kepada kita Berarti Keselamatan kita Dalam pengadilan Allah Dan masa depan Kita di akhirat Itu tergantung Bagaimana Ketika kita Dalam kehidupan Kita Menyelaraskan Kehidupan kita Dengan Rasulullah S.A.W Makanya Hampek penyesalan Manusia ketika Nanti di akhirat Itu Yaitu adalah Ketika mereka Baru sadar Ya Allah Tidak mengikuti Rasul itu Ternyata menjadi Sebab kerugian Terbesar Pada kehidupan Kami di akhirat Makanya mereka Menggigit Jari jemari mereka Untuk menyesali Apa yang telah Mereka lakukan Ketika mereka sadar Coba kami dulu Di dunia itu Ngikutin Rasul Karena mereka Baru sadar Ngikutin Rasul itu Sebab keselamatan Dan sebab Masa depan Yang baik dalam Kehidupan Di pengadilan Allah Kelak nanti Makanya Ini menjadi Perkara yang besar Makanya inilah Yang membuat kita Akhirnya mengerti Betul Berarti Mencintai Rasulullah S.A.W Itu berkaitan Tentang urusan Akhirat kita nanti Makanya inilah Yang menjadikan Kita memahami Posisi Mencintai Rasulullah Itu yang pertama Kenapa penting Karena sesungguhnya Itu berkaitan Tentang masa depan Kita dalam kehidupan Di pengadilan Allah Yang kedua Sesungguhnya Mencintai Rasulullah Itu berkaitan Dengan kesuksesan Kita di alam barzah Sebagaimana Yang tadi kita jumpai Dan kita dapatkan Dalam hadis yang diriwetkan Oleh Imam Bukhari Dari Anas bin Malik Ketika Malaikat Muka Dan akhir itu Akan memperlihatkan Seseorang Dan itu adalah Rasulullah Tidak ada yang bisa Menjawab Bahwasannya itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah Dan hambanya Allah Kecuali orang-orang yang mereka Beriman kepada Rasul Makanya Siapapun yang Pengen dilapangkan Urusan barzahnya Masa depannya Di akhirat itu Menjadi mudah Maka sesungguhnya Tidak ada Tidak ada Sebuah jalan yang harus Dia tempuh Kecuali harus menempuh Jalan yang ditempuh Oleh Rasulullah Dan para sahabat Karena ini merupakan Sebuah Kesekuensi dari Keimanan kita Kepada Allah dan Rasulnya Karena sesungguhnya Urusan barzah kita Urusan barzah kita Itu sangat tergantung Bagaimana kemudian Kita mengikuti Nabi Beriman kepada Rasulullah Suksesnya saya Suksesnya antum Dalam kehidupan barzah Sangat tergantung Bagaimana kita Mengikuti Rasulullah Dalam kehidupan kita Semakin kita Menyelaraskan Kehidupan kita Dengan apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Semakin besar Allah itu Akan kemudian Menggampangkan Dan akan mengurusi Sisa dalam kehidupan kita Di alam barzah Siapa sih yang Tidak ingin Untuk menjawab Ini adalah Rasulullah Mampu menjawab Bahwasannya Ini adalah Rasulullah Seorang hamba Dan Rasulnya Allah Itu bukan sesuatu Yang sifatnya instan Tapi itu merupakan Proses dari Pembuktian kita Seumur hidup kita Sampai kemudian Betul-betul Kita mengikuti Rasul Sampai kemudian Ketika kita mengikuti Rasul Maka Allah Yang akan memberikan Rahmat Dan memberikan Pertolongan Kepada manusia Ketika di dalam kubur Dia menghadapi Muka dan akhir Maka dia tahu Bahwasannya Yang diperlihatkan Muka dan akhir Itu adalah Rasulullah Kenapa Amal yang telah Berbicara Ketika di alam barizah Dari apa yang telah Dikerjakan di dunia Dan amal itulah Yang akhirnya Mampu menjawab Pertanyaan Muka dan akhir Coba Kalau ada seorang Mengaku muslim Tidak peduli Tentang sunahnya Rasul Tidak peduli Tentang sunah Nabinya Tidak peduli Tentang jalan Yang ditempuh Yang ditempuh Rasulullah Sibuk dengan Hawa nafsunya Sibuk untuk Mengkreasi Tetap syariatnya Mungkinkah Mereka akan Mengenal Ketika Malaikat Muka dan akhir Memperlihatkan Seseorang Kepada kita Kalau kita Tidak pernah Membuktikan Keimanan kita Kepada Rasulullah Mustahil Orang itu Akan menjawab Tentang pertanyaan Muka dan akhir Dengan menjawab Apa yang Kemudian Diharapkan Ketika dia Tidak mengenal Rasulullah Makanya Yang kedua Inilah yang Menjadikan kita memahami Urusan Kesuksesan Di alam Barzah itu Terkait bagaimana Kedudukan kita Ketika mengikuti Rasulullah Yang ketiga Syarat Sahnya keimanan itu Tergantung bagaimana Kita mengikuti Rasul Makanya Ibnu Abbas itu Berkata Allah itu Selalu Kalau Memerintahkan kita Untuk Ati Allah Selalu disertai Dengan kata Setelahnya Ati Urasul Dan selalu Bergandingan Ati Allah Ati Urasul Ati Allah Ati Urasul Kenapa? Karena iman kepada Allah itu Tidak akan Pernah ada Yang diterima Oleh Allah Sampai kemudian Dia beriman Kepada Rasulullah S.A.W. Makanya Tidak akan Sah keimanan Seseorang Orang Nasoro Kalau ditanya Siapa Tuhannya Orang Nasoro Akan mengatakan Allah Kalau orang Yahudi Itu kemudian Merkata Ditanya Siapa Tuhannya Mereka Akan mengatakan Allah Tapi kenapa Keimanan Yahudi Dan Nasoro Tidak diterima Oleh Allah Simple Karena orang Yahudi Dan Nasoro Tidak mau Mengimani Rasulullah S.A.W. Sebagai seorang Nabi Dan Rasulnya Allah Mementahkan Keimanan Yahudi Dan Nasoro Dan memberikan Status yang sama Antara Yahudi Nasoro Kalau ditanya Siapa Allah Siapa Pencipta Mereka Mereka Mengatakan Allah Tapi Iman Mereka Itu Dimentahkan Oleh Allah Ketika Tidak Mau Mengikuti Rasulullah S.A.W. Makanya Masya Allah Ini perkara Besar Makanya Inilah yang Menjadikan Kita ini Betul-betul Akan Diuji oleh Allah Pada Surat Ali Imran 31 Ada Sebuah Ayat Yang disebut Dengan Ayatul Imtihan Ayatul Imtihan Itu apa? Ayat Yang bersifat Ujian Bagi kita Apa itu Ayatnya? Ali Imran 31 Allah Berfirman Allah Itu Menyampaikan Kepada Muhammad Supaya Nabi Muhammad Menyampaikan Kepada Umat Manusia Katakanlah Muhammad Jika Mereka Manusia Mengaku Mencintai Allah Karena Yahudi Dan Nasara Itu Mengaku Mencintai Allah Katakan Kepada Mereka Ikuti Aku Ikuti Aku Tukunya Kembali Kepada Rasulullah Ikuti Muhammad Siapapun Yang mengikuti Muhammad Rasulullah Yuhbibkum Allah Akan Dicintai Oleh Allah Dan Akan Diampuni Desanya Oleh Allah Dan Allah Itu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Para Ulama Terdahulu Mengatakan Ayatul Imtihan Ini Ayat Ujian Kenapa Ini Dinamakan Ayat Ujian Karena Banyak Yang Memproklamirkan Iman Kepada Allah Tapi Ini Ketika Mereka Tidak Mau Mengimani Rasulullah Dan Ketika Manusia Tidak Mau Mengimani Rasulullah Iman Sebaik Apapun Manusia Tidak Akan Diterima Oleh Allah Karena Allah Meletakkan Syarat Sahnya Keimanan Kepada Allah Dengan Keimanan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Ini Menunjukkan Betapa Besarnya Haknya Rasulullah Dalam Kehidupan Kita Kemudian Yang Keempat Kenapa Rasulullah Sampai Kita Mengetahui Bahwasannya Pertanyaan Muka Dan Akhir Itu Menanyakan Dan Mendeteksi Kita Dengan Memperlihatkan Rasulullah Di alam Barzah Kita Yang Keempat Karena Sesungguhnya Kita Akan Mendapatkan Ampunan Dan Rahmat Allah Ketika Kita Betul-betul Mencintai Rasulullah Dengan Benar Perhatikan Tadi Surat Ali Imran 31 Kita Buka Kembali Allah Menutup Surat Ali Imran 31 Dengan Dua Sifat Dua Sifat Yang Dimiliki Oleh Allah Wallahu Gofur Rahim Allah Itu Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Kenapa Allah Menutup Ayat Ini Dengan Sifat Wallahu Gofur Rahim Dijawab Sama Ahli Tafsir Karena Kamu Itu Akan Mendapatkan Sifat Gofurnya Allah Itu Mudah Kamu Dapatkan Kalau Kamu Sudah Mengikuti Rasul Dan Kamu Sudah Ngikutin Rasul Jadi Kalau Ada Manusia Pengen Dirahmati Oleh Allah Secara Gampang Ikuti Dulu Rasul Kalau Ada Manusia Ketika Dia Melakukan Banyak Dosa Lalu Dia Pengen Sekali Dosanya Diampuni Oleh Allah Ikuti Rasul Allah Orang Yang Telah Mengikuti Rasul Allah Akan Mendapati Dua Sifat Allah Terjadi Pada Hidupnya Ghofunya Allah Akan Dia Dapatkan Ketika Dirahmati Oleh Allah Dia Ketika Telah Mengikuti Rasul Allah Makanya Ini Masalah Yang Cukup Penting Berarti Masya Allah Orang Ketika Nanti Di Dalam Alam Kuburnya Malam Pertama Dia Ketika Baru Didudukkan Di Alam Barzah Malaikat Muka Dan Nakir Bertanya Tentang Seseorang Tentang Sosok Seorang Laki Laki Dan Itu Adalah Muhammad Dan Hadis Ini Kembali Memberikan Sebuah Teguran Untuk Kita Semuanya Bahwasannya Mengikuti Rasulullah Itu Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata Tapi Itu Merupakan Perkara Yang Penting Dan Krusial Urusan Pengadilan Allah Kelak Di Hari Masyar Tergantung Bagaimana Kita Ngikutin Rasul Pertanyaan Di Alam Kubur Kalau Pengen Kamu Mampu Menjawab Pertanyaan Muka Dan Akhir Kenalilah Nabi Dan Rasul Dengan Sekeluruh Kewajiban Yang Kamu Harus Lakukan Barulah Kemudian Kamu Akan Mampu Menjawab Pertanyaan Muka Dan Akhir Pada Kehidupan Ketika Kamu Akan Ditanya Oleh Allah Ditanya Oleh Malaikat Itu Ketika Pertama Kali Bermalam Di Alam Barzakh Makanya Pantas Sampai Kemudian Ketika Kita Baru Nguburkan Orang Kalau Baru Meninggal Dunia Itu Apa Bismillah Wala Milati Rasulillah Kalau Kita Nguburkan Orang Baru Meninggal Dunia Itu Bismillah Dengan Nama Allah Dengan Atas Agama Dan Sunnah Rasulullah Karena Memang Pada Saat Orang Sudah Berada Di Alam Barzakh Ujian Pertama Yang Akan Dihadapkan Kepadanya Apakah Dia Kenal Dengan Sosok Laki-laki Yang Diperlihatkan Muka Dan Akhir Dan Yang Bisa Menjawab Adalah Orang Yang Telah Membaktikan Dirinya Ketika Mengikuti Rasulullah Makanya Nabi Itu Pernah Ditanya Oleh Sahabat Salah Satu Sahabat Ya Rasulullah Aslam Nama Aka Wajahat Nama Aka Ya Rasulullah Kami Telah Masuk Islam Ya Rasulullah Dan Telah Berjahat Bersamamu Ada Nggak Orang Yang Utama Lebih Daripada Kami Ya Rasulullah Nabi Kemudian Menjawab Bala Ada Kaumun Yukminu Nabi Walam Nyaruni Kaum Itu Nanti Ada Orang Orang Yang Tidak Pernah Melihatku Tapi Mereka Beriman Kepadaku Walaupun Tidak Pernah Berjumpa Dengan Diriku Jadi Mengikuti Rasulullah Itu Bukan Pilihan Dan Selera Mengikuti Rasulullah Itu Merupakan Kesekuensi Mengikuti Nabi Itu Bukan Channel Televisi Yang Kita Mau Kita Ambil Tidak Tidak Mau Kita Kemudian Tidak Ambil Makanan Itu Bukan Itu Kesekuensi Keimanan Kita Kepada Allah Kesekuensinya Ketika Kita Mengimani Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Itulah Yang Menjadikan Kita Faham Makanya Mencintai Rasulullah Itu Tidak Gampang Mencintai Nabi Itu Berat Kenapa Ustaz Mengatakan Mencintai Rasulullah Itu Berat Karena Memang Berat Karena Kita Diperintahkan Untuk Mencintai Orang Yang Belum Pernah Kita Lihat Kalau Kita Mencintai Suami Lebih Gampang Orangnya Kelihatan Gagahnya Kelihatan Mencintai Istri Lebih Mudah Cantiknya Ketahuan Tapi Mencintai Orang Yang Belum Pernah Kita Lihat Itu Tidak Gampang Karena Konsep Cinta Itu Biasanya Dari Mata Turun Ke hati Dan Maaf Hatta Umar Bin Hatta Itu Pun Beliau Pernah Salah Ketika Mendefinisikan Dan Mendudukan Cintanya Beliau Kepada Rasulullah Ketika Nabi Itu Bertanya Wahai Umar Bagaimana Kedudukan Aku Di Dalam Hatimu Ya Rasulullah Engkau Adalah Orang Yang Lebih Aku Cintai Orang Yang Aku Cintai Setelah Mencintai Diriku Sendiri Lalu Rasulullah Menjawab La Yuminu Ahadukum Ya Umar Hatta Akuna Wahai Umar Sesungguhnya Tidak Sempurna Imanmu Sampai Aku Dijadikan Untuk Lebih Dicintai Daripada Dia Mencintai Dirinya Anaknya Orang Tuanya Dan Seluruh Manusia Umar Bin Khattab Dikoreksi Oleh Nabi Ketika Umar Bin Khattab Mendengar Perkataan Rasulullah Semacam Itu Langsung Kemudian Umar Berkata Kalau Begitu Ya Rasulullah Aku Adalah Orang Yang Paling Aku Cintai Lebih Daripada Aku Mencintai Diriku Sendiri Karena Mencintai Nabi Itu Tidak Gampang Tapi Walaupun Mencintai Nabi Itu Tidak Gampang Kita Tidak Ada Pilihan Lain Karena Sesungguhnya Mencintai Rasulullah Berkaitan Tentang Pengadilan Engkau Dan Pengadilanku Di Hadapan Allah Kalau Kita Pengen Gampang Dalam Pengadilan Allah Ikuti Nabi Supaya Kita Tidak Perlu Menggigit Jari Sebagaimana Yang Allah Terangkan Dalam Surat Al-Furqan 27 Tadi Mengikuti Nabi Memang Berat Tapi Harus Kita Lakukan Karena Berkaitan Tentang Bagaimana Kedudukan Kita Di Alam Barzah Karena Sesungguhnya Kita Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Di Alam Barzah Kalau Kita Tidak Membaktikan Diri Kita Kepada Rasulullah Karena Salah Satu Di Antara Pertanyaan Muka Dan Akhir Itu Berkaitan Tentang Sosok Laki-laki Yang Bernama Muhammad Yang Kita Akan Jawab Dengan Amal Yang Kita Lakukan Pada Kehidupan Kita Dan Itulah Yang Menjadikan Kita Faham Oh Ternyata Mencintai Rasulullah Itu Bukan Hanya Perkara Yang Sifatnya Sampingan Tapi Mencintai Rasulullah Itu Merupakan Kesekuensi Yang Luar Biasa Dan Mencintai Nabi Itu Memang Berat Mencintai Suami Dan Istri Aja Berat Bukankah Kita Kalau Mencintai Istri Kita Atau Mencintai Suami Kita Ada Komitmen Ada Tanggung jawab Ada Kesekuensi Yang Harus Kita Pikul Itu Mencintai Suami Atau Istri Mencintai Nabi Itu Ada Komitmen Ada Kesekuensi Ada Tanggung jawab Sama Bahkan Komitmen Kita Tanggung jawab Kita Kesekuensi Kita Kepada Nabi Lebih Berat Daripada Kesekuensi Ketika Kita Mencintai Istri Atau Suami Kita Makanya Betul Kata Para ulama Ketika Para ulama Itu Mengatakan Hutang Kita Kepada Nabi Itu Lebih Besar Daripada Hutang Kita Kepada Ibu Dan Bapak Karena Ibu Kita Beliau Telah Melahirkan Kita Dan Memberikan Air Susu Bapak Kita Memberikan Keringat Yang Hutang Kita Sama Ibu Dan Bapak Besar Betul Dan Kita Wajib Untuk Taat Dan Berbakti Semaksimal Mungkin Kepada Orang Tua Kita Tapi Sesungguhnya Hutang Kita Kepada Rasulullah Itu Lebih Besar Daripada Hutang Kita Kepada Ibu Dan Bapak Kenapa Karena Rasulullah Yang Telah Menyelamatkan Kehidupan Dunia Dan Akhirat Kita Dengan Pengorbanan Nyawa Yang Telah Beliau Berikan Dan Cintanya Nabi Kepada Kita Lebih Besar Daripada Cintanya Manusia Kepada Dirinya Sendiri Makanya Inilah Yang Menjadikan Kita Akhirnya Faham Masya Allah Ternyata Muka Dan Akhir Itu Akan Menampilkan Sosok Di Hadapan Kita Ketika Nanti Di Alam Barzah Pada Saat Kita Bermalam Yang Pertama Di Alam Barzah Siapa Sosok Laki Laki Ini Siapa Dan Yang Ditanyakan Itu Adalah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tidak Ada Yang Menjawab Kecuali Orang Yang Mereka Berhasil Membuktikan Komitmen Mereka Tanggung jawab Mereka Kesekuensi Mereka Ketika Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Masya Allah Pergaitan Tentang Apa Yang Terjadi Sekarang Apa Yang Dilakukan Oleh Presiden Perancis Itu Sebenarnya Itu Disinilah Kita Harus Melakukan Pembilaan Karena Bukti Cinta Itu Yang Memiliki Girah Orang Kalau Memiliki Iman Belum Tentu Memiliki Girah Tapi Orang Yang Memiliki Girah Itu Orang Yang Istimewa Girah Itu Rasa Cemburu Karena Allah Dan Ketika Kita Mendapati Presiden Manapun Kau Sudah Melecehkan Rasulullah Maka Sebagai Bentuk Dari Keimanan Yang Benar Itu Kita Pasti Memiliki Girah Untuk Memberikan Pembilaan Makanya Kalau ada Orang Yang Ngomong Beberapa Waktu Beberapa Hari Yang Lalu Ada Yang Ngomong Ke Saya Yang Penting Kita Ngikutin Sunnah Ustadz Tidak Usah Terlalu Reaktif Yang Terpenting Ngikutin Sunnah Saya Tidak Ngerti Ketika Saya Di WA Rasanya Bergemuruh Saya Saya Lalu Ngomong Sama Beliau Mencintai Nabi Mengamalkan Sunnahnya Nabi Itu Kesekuensi Keimanan Tapi Membila Rasulullah Ketika Dilejahkan Itu Pembilaan Itu Sesuatu Yang Berbeda Saya Ambilkan Sebuah Analogi Analoginya Yang saya Tulis Di Capson Di Sebuah Instagram Kalau Kemudian Antum Mendapati Ada Seorang Istri Diganggu Dicolek Dia Bagian Belakangnya Atau Dicium Dia Pipinya Ketika Antum Lagi Jalan Lalu Berkata Lo Yang penting Kan Saya Sudah Ngasih Nafkah Sama Kamu Yang Penting Itu Ngasih Nafkah Apa Kira-kira Perasaan Seorang Istri Mungkin Istri Akan Nampar Suaminya Dan Mungkin Akan Betul-betul Kecewa Kepada Suaminya Kenapa Karena Ngasih Nafkah Sama Melakukan Pembilaan Itu Sesuatu Yang Berbeda Makanya Saya Heran Ketika Ada Orang Yang Sedang Melakukan Pembilaan Kemudian Ada Orang Yang Penting Mengamalkan Lo Mengamalkan Sunnah Itu Kewajiban Itu Kesekuensi Iman Melakukan Kemudian Pembilaan Ketika Nabi Kita Dan Rasul Yang Kita Cintai Dilecehkan Lalu Kita Melakukan Pembilaan Itu Sesuatu Yang Berbeda Dan Kita Betul-betul Harus Melakukan Pembilaan Itu Kenapa Untuk Mengirimkan Mesej Dan Untuk Mengirimkan Pesan Bahwasannya Orang Yang Paling Kita Agungkan Dalam Kehidupan Kita Itu Rasulullah Muhammad Mengirimkan Mesej Supaya Kita Tidak Diremehkan Itu Penting Makanya Kita Pernah Lihat Dalam Siroh Pernah Para sahabat Itu Lagi Tawaf Awal-awal Tawaf Ketika Syariat Awal-awal Haji Dan Umrah Para sahabat Ketika Tawaf Sambil Jalan Tahu Orang-orang Musyrik Itu Sembari Mereka Berteriak Teriak Bercanda Canda Dari Kejauhan Itu Lihat Sahabat Lunglai Lemah Letoy Mereka Makanya Kalau Tawaf Tidak Bisa Lari Mereka Terdengar Oleh Telinga Rasulullah Maka Nabi Mengatakan Kepada Para sahabat Ayo Lari-lari Kecil Makanya Ada Syariat Tiga Putaran Yang pertama Dalam Tawaf Kita Lari-lari Kecil Apa Yang Dimaksudkan Lari-lari Kecil Untuk Makanya Inilah Yang Menjadikan Akhirnya Kita Memahami Ternyata Mencintai Nabi Itu Luas Betul Cakupannya Dan Ini Merupakan Bagian Dari Kewajiban Mengikuti Sunnah Itu Kewajiban Bukan Milik Kelompok Dan Golongan Kalaupun Ada Orang Yang Sering Mengklaim Kamilah Yang Sunnah Silahkan Mengklaim Tapi Yang Kita Ngerti Dari Ilmu Yang Diajarkan Para Ulama Dulu Adalah Sunnah Itu Kewajiban Kita Kalaupun Bapak Dan Ibu Pernah Mendapati Kekecewaan Karena Pernah Mendapati Oknum Yang Mewakili Katanya Sunnah Tetapi Sering Mengecewakan Itu Bukan Menjadi Alasan Kita Untuk Ninggalkan Sunnah Kenapa Karena Sesungguhnya Sunnah Itu Berkaitan Tentang Proses Pengadilan Kita Dari Akhirat Berkaitan Tentang Bagaimana Kehidupan Kita Di Alam Barzah Dan Itulah Komitmen Kita Untuk Menjadikan Keimanan Kita Kepada Allah Itu Menjadi Sempurna Dan Matang Ketika Ngikutin Rasul Kalau Ada Orang Yang Mengklaim Sudahlah Biarin Tidak Usah Disibukan Dengan Orang Yang Mengklaim Tapi Kita Fokus Bagaimana Kemudian Kita Menghadirkan Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Supaya Tepat Ketika Nanti Kita Meninggal Dunia Lalu Malaikat Datang Muka Dan Akhir Lalu Membawa Sosok Seorang Laki-laki Yang Ditanyakan Kepada Kita Karena Kita Telah Membaktikan Hidup Kita Mengikuti Laki-laki Yang Ditanyakan Muka Dan Akhir Kita Akan Mampu Menjawab Itu Adalah Rasulullah Inilah Orang Yang Saya Ikuti Dalam Sulat Inilah Orang Yang Saya Ikuti Dalam Gaya Hidup Saya Inilah Orang Yang Saya Ikuti Dalam Tata Kehidupan Saya Dan Kita Bisa Menjawab Itu Dengan Mengharapkan Kelapangan Dalam Urusan Barzah Kita Makanya Masya Allah Inilah Yang Menjadikan Kita Memahami Betul Dan Mencintai Nabi Itu Tentunya Ada Sebuah Kesekuensi Karena Mencintai Nabi Itu Bukan Ucapan Lip-sing Mencintai Nabi Itu Ucapannya Harus Betul-betul Nyata Dengan Kewajiban Yang Harus Kita Lakukan Dan Kita Kerjakan Mungkin Ada Yang Bertanya Ustaz Apa Saji Yang Kita Harus Lakukan Ketika Kita Mencintai Rasulullah Sallam Maka Setidaknya Ada Enam Hal Yang Kita Harus Lakukan Ini Saya Singkatkan Karena Waktunya Tidak Panjang Yang Pertama Tentunya Patuh Dan Tunduk Yang Namanya Cinta Kepada Rasulullah Itu Patuh Dan Tunduk Orang Yang Mencintai Sesuatu Pasti Kepada Apa Yang Dia Cintai Dia Taat Orang Kalau Ada Orang Maaf Ya Orang Pacaran Dalam Kemaksiatan Saja Dia Taat Kepada Pacarnya Kok Padahal Belum Halal Belum Dikasih Apa Apa Belum Dikasih Ketanggung Jawab Lakinya Baru Bisa Menembak Kalau Kata Orang Pacaran Kan Nembak Itu Kemudian Pacarnya Dinilai Oleh Sang Laki Laki Kamu Harus Ngikutin Saya Kalau Pacar Saya Itu Urusan Kemaksiatan Aja Harus Taat Apalagi Urusan Kita Dengan Nabi Mencintai Nabi Itu Harus Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Salah Satunya Adalah Taat Dan Patuh Kepada Rasulullah Taat Kepada Nabi Itu Merupakan Pokok Dalam Keimanan Kita Kepada Rasulullah Sebagaimana Iman Sebagaimana Gula Dengan Rasa Manisnya Kalau Kita Mendapati Ada Gula Dengan Rasa Manisnya Kita Katakan Itu Gula Kalau Ada Buteran Putih Kalau Kita Cip Cip Tidak Ada Manisnya Kita Sepakat Mengatakan Itu Bukan Gula Karena Tidak Ada Rasa Manisnya Iman Itu Dengan Kepatuhan Tanpa Syarat Ketaatan Tanpa Tanpa Tahan Dan Itu Yang Kita Harus Katakan Tidak Ada Penjelasan Para Ulama Sudah Lengkap Tidak Kita Nyimpulkan Sendiri Tapi Betul Melalui Penjelasan Para Ulama Baru Kita Memberikan Kepatuhan Dan Ketundukan Belum Mampu Melakukan Tidak Apa-apa Berarti Lemah Iman Tapi Harus Diakui Tapi Yang Terpenting Jangan Ditolak Hukum Dan Syariat Makanya Kita Heran Sama Orang-orang Yang Kelak Nanti Mereka Tidak Mampu Menjawab Banyak Tapi Salah Satunya Orang Munafik Itu Apa Orang Yang Mereka Benci Kepada Syariat Yang Diajarkan Oleh Nabi Setiap Ada Syariat Nabi Dikomentari Setiap Ada Syariat Nabi Diperlihatkan Kebenciannya Kepada Syariat Itu Memberikan Stigma Yang Negatif Kepada Mereka Yang Mengikuti Syariat Nabi Maka Hati-hati Hal Semacam Itu Berpotensi Besar Menjadikan Seseorang Itu Tidak Akan Pernah Mengenal Sosok Yang Bernama Muhammad Ketika Kebiasaan Dalam Hidupnya Mengkritik Syariat Yang Telah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Makanya Kalau Saya Melihat Di Sosial Media Ada Orang Aku Islam Tapi Sukanya Nkritik Islam Kadang-kadang Saya Pengen Berkata Kalau Islam Sudah Tidak Menarik Buat Kamu Lalu Alasan Apa Yang Membuat Kamu Mempertahankan Keislaman Itu Apa Sikam Kamu Mengkritik Islam Terus Mengkritik Syariat Nabi Walaupun Hadisnya Sohi Kita Belum Mampu Melakukan Tidak Apa-apa Berarti Kita Lemah Iman Kalau Kita Ngakui Kelemahan Kita Di hadapan Allah Allah Akan Nolong Satu Waktu Tapi Kalau Kita Mengkritik Syariat Gara-gara Kita Tidak Melakukan Kita Membenci Syariat Itu Sesuatu Yang Beda Yang Sudah Menolak Syariat Allah Itu Tidak Bukan Lemah Iman Itu Kemunafikan Makanya Kemudian Disebutkan Oleh Rasulullah Fa'amal Kuffar Wal Munafik Fa'amal Kafir Wal Munafik Nabi Kan Mengatakan Dari hadis Bukhari Tadi Ada pun Orang Munafik Dan Kafir Ketika Ditanya Siapa Sosok Laki-laki Ini Dia akan Mengatakan Ladri Saya Tidak Tau Kalau Kafir Tidak Tau Menolak Nabi Selain Kafir Itu Munafik Munafik Kenapa Munafik Tidak Mengerti Rasulullah Ya Karena Mereka Tidak Memperlihatkan Kepatuhan Kepada Rasulullah Kemudian Yang kedua Yang Amalin Sunahnya Mengamalkan Sunahnya Dalam Kehidupan Amalkan Sunahnya Rasulullah Dalam Kehidupan Kita Jangan Kemudian Kita Suka Meremehkan Sunah Yang Ada Dalam Kehidupan Rasulullah Amalkan Sunahnya Jangan Suka Ngeramehin Sunah Karena Kita Tidak Pernah Tau Di Antara Amalan Sunah Yang Kita Ramehkan Manakah Yang Akan Membuka Pintu Surga Dan Mempertemukan Kita Dengan Rasulullah Kan Kita Tidak Ngerti Mari Belajar Dari Kisahnya Bilal Bilal Itu Mu'adirnya Nabi Bilal Itu Budak Pertama Kali Yang Masuk Islam Budak Yang Pernah Mengadapatkan Ujian Berat Dan Lulus Dengan Ujian Itu Ketika Mengatakan Ahad Itu Bilal Tapi Yang Menarik Ketika Rasulullah Itu Bertanya Kepada Bilal Pada Satu Pagi Bilal Aku Menengah Suara Terompah Kakimu Di Surga Apa Saja Yang Telah Kamu Lakukan Ya Rasulullah Saya Tidak Melakukan Amalan Apapun Kecuali Ketika Saya Berhadas Siang Atau Malam Kemudian Saya Berwudu Dan Sholat Dua Rekat Amalan Menjaga Kesucian Dan Sholat Dua Rekat Setelah Itu Amalan Yang Lebih Ringan Daripada Amalan Jihad Amalan Yang Lebih Ringan Daripada Hijrah Amalan Yang Lebih Ringan Daripada Adat Tapi Justru Yang Memasukkan Bilal Itu Adalah Komit Beliau Komitmen Beliau Ketika Menjaga Kesucian Di Waktu Pagi Dan Malam Kecuali Beliau Kalau Beradas Beliau Wudu Dan Dengan Itulah Allah Memberikan Kepadanya Syurga Jangan Suka Ngeramehin Sunnah Alah Cuma Sunnah Karena Kita Tidak Tahu Di Antara Amalan Sunnah Yang Kita Ramehkan Bisa Jadi Ada Di Antara Sunnah Yang Kita Ramehkan Tetapi Justru Itulah Amal Yang Bisa Mempertemukan Kita Dengan Rasulullah Justru Amalan Itulah Yang Bisa Membuat Kita Mampu Menjawab Pertanyaan Mungka Dan Akhir Yang Ketiga Mempelajarinya Ya Mempelajari Sistematik Belajarnya Harus Sistematik Harus Kemudian Urut Tidak Boleh Belajarnya Lagi Kemudian Lompat Sana Lompat Sini Lompat Sana Harus Mulai Sistematik Mempelajari Hadis Nabi Sallallahu Sallam Secara Urut Ada Peningkatan Peningkatan Dalam Proses Kita Belajar Karena Itu Merupakan Bentuk Dari Komitmen Kita Mengikuti Rasulullah Dan Mencintai Nabi Jabir Bin Abdillah Itu Pernah Beliau Masya Allah Jabir Bin Abdillah Itu Pernah Itu Untuk Mendapatkan Satu Hadis Itu Harus Pergi Ke Syambul Balik Hanya Untuk Mendapatkan Satu Hadis Dari Rasulullah Dua Bulan Karena Mereka Tahu Mereka Jatuh Cinta Kepada Nabi Dantingan Bagi mereka Untuk Mempelajari Apa Yang Datang Dari Nabi Yang Keempat Mencintai Siapapun Yang Dicintai Rasulullah Membenci Siapapun Yang Dibenci Rasulullah Mencintai Para Sahabat Itu Wajib Karena Nabi Mencintai Para Sahabat Makanya Kalau Ada Orang Yang Mengkafirkan Para Sahabat Itu Tidak Main Itu Sudah Keluar Dari Islam Karena Para Sahabat Itu Mencintai Rasulullah Karena Para Sahabat Itu Dicintai Pula Rasulullah Kemudian Mendakwahkannya Mendakwahkan Kepada Orang Lain Dan Kemudian Tidak Nambahin Dan Tidak Ngurangin Itulah Di antara Bentuk Komitmen Kita Ketika Kita Mencintai Rasulullah Kenapa Kita Terus Membahas Tentang Kecintaan Kepada Rasul Ustadz Sekali Lagi Mungkar Dan Nakir Dalam Tiga Riwayat Riwayat Bukhari Ibnu Majah Tirmidhi Kita Mendapati Pertanyaan Mungkandah Nakir Kepada Mereka Yang Baru Saja Menginjakkan Kaki Di Alam Barzah Mereka Bertanya Tentang Sosok Laki Laki Yang Mana Yang Mampu Menjawab Siapa Sosok Laki Laki Itu Mereka Akan Mendapatkan Kenikmatan Kubur Yang Tidak Mampu Menjawab Tentang Siapa Sosok Laki Itu Mereka Yang Bisa Menjawab Kecuali Orang Yang Telah Mencintai Rasulullah Melaksanakan Komitmen Ketika Mencintai Nabi Memenuhi Tanggung jawab Ketika Mencintai Rasulullah Dan Mengambil Kesekuensinya Ketika Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Itulah Yang Kemudian Kita Mengerti Sekarang Setelah Kita Memahami Ini Tentunya Ada Tambahan Pula Dalam Satu Riwayat Tirmidhi Berwarna Hitam Dan Biru Tentunya Kita Tidak Tahu Yang Biru Yang Siapa Yang Hitam Itu Siapa Yang Biru Itu Siapa Tetapi Rasulullah Besabda Apabila Mayit Diantara Kalian Telah Dikubur Maka Datanglah Kepadanya Dua Malekat Hitam Dan Biru Yang Satu Bernama Mungkan Yang Satu Bernama Nakir Yang Hitam Siapa Ustaz Yang Biru Siapa Tidak Diterangkan Tapi Kita Hanya Memahami Secara Globalnya Hadis Ini Riwayat Tirmidhi Dan Sesungguhnya Riwayat Yang Sohih Yang Ditanyakan Kepadanya Sama Dalam Hadis Riwayat Bukhari Yang Tadi Datang Dari Anas Bin Malik Mereka Akan Ditanya Siapa Sosok Laki-laki Ini Jadi Dalam Tiga Riwayat Bukhari Ibn Majah Tirmidhi Kita Mendapati Setiap Dari Kita Di Alam Muhammad Adalah Orang Yang Betul-betul Mencintai Rasulullah Dengan Benar Dan Kalau Kita Tidak Pernah Memerhatikan Kita Dengan Rasulullah Maka Sesungguhnya Kita Tidak Akan Pampu Untuk Menjawab Siapa Sosok Laki-laki Tersebut Ini Yang Kita Sampaikan Sekarang Kita Buka Halaman 236 Pengalaman Pertama Di Dalam Kubur Apa Yang Kemudian Pengalamannya Dan Gambaran Umum Pencabutan Nyawa Di Alam Kubur Ini Akan Kita Jawab Insyaallah Pada Pertemuan Kita Selanjutnya Sudah Jam 5 Lebih 10 Sudah Hampir Satu Jam Lebih Semoga Allah Rahmati Dan Allah Berkahi Dan Semoga Kita Dikumpulkan Dengan Rasulullah Sallallahu Dari Pelajaran Atadkirah Barulah Kita Tahu Kecintaan Nabi Itu Berkaitan Tentang Perkara Besar Berkaitan Tentang Berkaitan Tentang Syarat Sahnya Keimanan Kita Dan Berkaitan Tentang Sifat Gofur Dan Rahim Pada Kehidupan Kita Semoga Kita Memahami Tentang Ini Dan Kita Harus Mengerti Mengikuti Sunnah Itu Kewajiban Tidak Usah Mengklaim Kalaupun Kita Tidak Disebut Sunnah Sama Satu Dua Orang Tiga Orang Empat Orang Tidak Usah Sedih Mengikuti Sunnah Itu Ibadah Kita Dihadapan Allah Yang Kita Butuhkan Itu Bukan Penilaian Manusia Tapi Yang Kita Butuhkan Adalah Penilaian Dari Allah Selama Apa Yang Kita Ucapkan Dan Apa Yang Kita Perbuat Sesuai Dengan Dalil Yang Telah Kita Pelajari Dari Para Warisan Ulama Terdahulu Semoga Allah Merahmati Hati Kita Dan Ketika Kita Mengikuti Sunnah Tampakkanlah Bahwasannya Kita Memiliki Sifat Rahmat Ketika Kita Mudah Berkasih Sayang Kepada Orang Di Sekitar Kita Karena Sesungguhnya Kalau ada Orang Sudah Bengis Sudah Kasar Kemudian Sudah Bermuka Masam Dan Tidak Memperlihatkan Kasih Sayang Kecuali Kepada Kelompoknya Orang Orang Semacam Ini Pada Dasarnya Adalah Orang Yang Telah Dicabut Rahmat Dalam Hatinya Oleh Allah Dan Orang Yang Sering Menggunakan Kata Kata Sunnah Sebagai Alasan Untuk Membenci Orang Orang Yang Beriman Semoga Kita Faham Sembari Kita Mencintai Sunnah Karena Kita Tahu Alam Barzah Kita Sangat Tergantung Bagaimana Komitmen Kita Mengikuti Rasulullah Tetaplah Memberikan Akhlak Yang Terbaik Kepada Orang Yang Beriman Kalaupun Ada Seseorang Yang Mengambil Pendapat Yang Tidak Sama Dengan Pendapat Yang Sedang Kita Ambil Itu Bukan Berarti Serta Merta Dia Menjadi Musuh Bisa Jadi Dia Memang Mengambil Pendapat Yang Lemah Dan Kita Dengan Sifat Kasih Sayang Memberikan Ilmu Dan Arahan Dengan Penuh Kelembutan Dan Kasih Sayang Semoga Kita Tidak Menjadikan Sunnah Menjadi Ajang Untuk Saling Mencari Musuh Semoga Kita Menjadikan Komitmen Kita Untuk Ngikutin Rasulullah Itu Bukan Sarana Untuk Menghujat Dan Memfonis Prematur Banyak Orang Bukan Itu Tujuan Kita Mempelajari Sunnah Mempelajari Sunnah Itu Supaya Kita Rahmat Kepada Orang Yang Beriman Ahlah Kita Terbaik Kepada Mereka Yang Beriman Dan Bertakwa Supaya Dengan Itulah Pula Masa Depan Kita Tercerahkan Dalam Pengadilan Allah Urusan Barzah Kita Menjadi Mudah Ketika Ditanya Tentang Sosok Laki-Laki Yang Kita Akan Ditanya Dalam Berzah Kita Syarat Sanya Keimanan Kita Terpenuhi Dan Kita Akan Mendapatkan Sifat Kufur Dan Rahim Allah Wassalamuala Nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin Saya Serahkan Kembali Kepada Pak Dewa